Pemirsa Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroyo Atmojo mengusulkan opsi penyihatan PT Asuransi Jiwasraya ini melalui program restrukturisasi polis. Wamen BUMN akan menawarkan opsi kepada pemegang polis Jiwasraya untuk memindahkan polisnya ke perusahaan baru di bawah holding BUMN Asuransi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia bernama Nusantara Life. Lantas apakah penutupan Jiwasraya ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan polis nasabah? Dan apakah, adakah maksud kami opsi lain selain penutupan Jiwasraya? Nah langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, ada Pak Martin Manurung dan juga hadir pula bersama kami pengamat Asuransi Irvan Raharjo, Pak Martin dan juga Pak Irvan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya ke Pak Irvan dulu, soal tanggapannya seperti apa Pak Irvan terkait dengan restrukturisasi yang akan dilakukan oleh BUMN? Ya, selamat sore Popi. Ini berita yang sangat dinantikan oleh nasabah Jiwasraya setelah sekian lama tidak kunjung ada kabar, terutama sejak COVID ini. Dan ini barangkali solusi yang terbaik yang sudah bisa dilakukan setelah melalui berbagai inisiatif dan skema penyelesaian yang sudah lama diskenariokan oleh Kementerian maupun para stakeholder selain. Jadi kalau mau dikatakan bahwa Bujiwasraya nanti akan tutup dengan akuitas Rp35 triliun negatif, maka pertanyaan besarnya adalah apakah setelah nanti akan dibawa ke DPR akan mendapatkan penyertaan modal negara yang dibutuhkan untuk menyehatkan kembali Jiwasraya ini. Ini sungguh ini satu perjuangan yang tidak mudah karena di saat yang sama kita menghadapi persoalan pemulihan ekonomi nasional yang masih tertate-tate hingga saat ini. Sekalipun Jiwasraya ini adalah problem yang sudah muncul jauh sebelum adanya COVID-19, namun di tengah situasi saat ini ketika pemerintah sedang menghadapi kesulitan yang sangat berat, maka PMN ini justru akan menjadi perhebatan yang juga tidak mudah untuk bisa diselesaikan. Demikian Mbak Popi. Baik, mungkin saya ke Pak Martin. Pak Martin terkait dengan rencana BUMN ini, apakah memang sudah dilakukan komunikasi dengan DPR, apakah DPR menyetujui, dan seperti apa skema yang dibahas oleh pemerintah dan juga DPR kemarin? Ya Mbak, jadi pertama ya saya mewakili teman-teman di Komisi 6 DPR RI, memang harus secara jujur meminta maaf pada masyarakat, dan juga nasabah Jiwasraya, karena pada masa sidang ketiga kemarin, ya kurang lebih sekitar 2 bulan, kami memang terinterupsi dalam pembahasan Jiwasraya ini, karena terkait dengan pandemi COVID-19, di mana Komisi 6 juga harus memastikan bagaimana BUMN-BUMN kita ini bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, dan mereka juga pasti sangat terpukul, dan bagaimana langkah-langkah penyelamatan dalam arti supaya bisnisnya tidak bangkrut. Jadi ini saya minta pengertian dulu kepada masyarakat, bahwa kemarin memang sempat terinterupsi pembahasan soal Jiwasraya. Namun demikian, kami memang juga menunggu bagaimana kelanjutan skema yang sudah dibicarakan pada rapat sebelumnya oleh Kementerian BUMN. Nah pada prinsipnya memang DPR itu pastilah menyetujui bahwa Jiwasraya ini harus kita selesaikan. Nah lalu nasabah Jiwasraya juga baik, nasabah yang konvensional, yang artinya memegang polis pensiun, dan lain sebagainya itu, dan juga nasabah saving plan yang menjadi persoalan ini, tentu kita harus utamakan. Nah karena itu, prinsipnya kami setuju, tapi kami harus lihat secara detail skema-sema yang diajukan oleh Kementerian BUMN. Nah sampai sekarang, kemarin ketika rapat juga dengan Pak Ikos sebagai Wakil Menteri BUMN, belum ada skema-sema yang diputuskan, baik di internal pemerintah, ataupun disetujui oleh DPR. Nah karena itu, kita masih harus terus mendalami skema-sema penyelesaian ini, tapi pada prinsipnya tetap bahwa kepentingan nasabah itu harus dinomor satukan. Bahkan kami juga mengkritisi skema-sema yang menurut kami masih belum sepenuhnya memberikan semangat win-win solution. Saya nggak bisa ungkap di sini bagaimana karena itu terkait dengan, apa namanya, opsi-opsi yang belum diputuskan. Dan juga ada aksi-aksi korporasi yang mungkin nanti akan bisa terpengaruh jika kemudian menjadi debat publik. Baik, jadi ini kalau dibilang, Pak Irfan, Pak Irfan maaf saya, Pak... Siwa saya harus bisa memastikan bahwa ada semangat win-win solution kepada nasabah, kepentingan mereka, keuang yang mereka taruh di sana itu tidak dirugikan. Baik, Pak Martin maaf saya potong sedikit. Kalau tadi dari penjelasan Pak Martin sendiri kan ini masih berupa usulan, artinya masih hijau begitu, Pak. Masih skema-skemanya juga belum diajukan oleh BWMN. Yang menjadi kekhawatiran adalah... Sema-sema sudah diajukan, tapi di internal Kementerian BWMN sendiri masih harus membahasnya lagi. Jadi ada skema A, skema B, yang itu nanti akan berimpat kepada jumlah PMN yang diperlukan dalam penyelamatan jiwa seraya. Oke, jadi intinya skema sudah dibuat, skema A, skema B tinggal nanti lebih detail lagi untuk dibahas di rapat DPR. Begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sudah dipastikan atau sudah ditanyakan juga oleh DPR terkait perusahaan baru yang Nusantara Live ini? Jangan sampai nanti akhirnya ketika misalnya perusahaan baru tentu saja perlu disuntik ekuitas yang akhirnya juga ngambil dari dana APBN. Ini menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat. Ya, pasti tidak terelakkan, Mbak, untuk APBN bisa bail-in lah istilahnya ya. Bail-in ke new company ini. Karena dari mana kemudian kita berharap dana yang bisa diimpun? Ya, di luar skema B2B dan juga skema penyelesaian hukum, penyitaan aset dan lain sebagainya yang sedang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini kejaksaan agung. Nah, dengan skema pengambilan aset, skema B2B, ada strategi partner, itu sudah pasti masih kurang, Mbak. Jadi itu perlu ada memang bantuan dari APBN. Nah, bantuan dari APBN ini berapa? Itu yang kami belum sepakati. Karena memang skema A maupun A ataupun B kami masih harus bahas dulu. Karena ini terkait dengan uang negara yang tentu saja tidak mungkin buru-buru untuk kita setujui. Walaupun dari kementerian BUMN mengatakan tolong jangan lama-lama karena nanti semakin lama kita cut off, semakin besar, apa namanya, semakin besar kerugiannya. Karena kan itu masih ongoing ya. Permasalahan masih ongoing, tingkat bunganya masih ongoing, going, dan sebagainya. Kami paham itu, bahwa itu masih ada permasalahan itu. Tapi tentu yang diperhatikan oleh DPR adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa uang yang ditaruh oleh nasabah itu jangan sampai terlalu banyak, katakanlah terpengaruh gitu ya. Kalau terpengaruh sudah pastilah terpengaruh. Karena memang selama ini yang dilakukan oleh Jiwasraya juga saya rasa serampangan ya dengan memberikan tingkat suku bunga yang jauh di atas market rate. Itu sudah pasti tidak mungkin bisa diteruskan ya, seperti itu. Nah, jadi kalau soal jumlah uang pasti tidak sesuai dengan apa yang katakanlah yang selama ini terjadi di Jiwasraya atau dijanjikan oleh kepengurusan Jiwasraya sebelumnya. Kalau itu sudah, Pak. Baik, oke. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, tanggapan Anda terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Martin bahwa saat ini sudah ada skemanya, namun masih digodok dulu oleh DPR dan belum ditentukan akan memakai skema yang mana? Pertanyaan yang sama mungkin. Kalau disuntik oleh dana anggaran APBN, tidakkah ini juga menjadi kekhawatiran semua? Tadi juga DPR memastikan jangan sampai nanti dananya tidak terrealisasi dengan baik dan akhirnya menimbulkan masalah baru. Ya, tadi disinggung oleh Pak Martin bahwa ini adalah skema PMN yang berbeda dengan misalnya skema B2B yang juga sudah sedang ditempuh oleh Jiwasraya dengan membentuk anak perusahaan Jiwasraya Putra yang kemudian dibeli oleh TASPEN Live dengan maksud untuk menggarap bisnis dari BTN dan sejumlah bank lain itu yang dimaksud dengan skema B2B. Tapi itu tidak cukup untuk bisa menjalankan going concern dari Jiwasraya atau nasabah Jiwasraya ini ke depan. Maka skema yang pertama tadi, Nusantara Live dengan skema pokoknya adalah PMN itu menjadi satu kenisayaan. Yang menjadi soal adalah dengan begitu besarnya akuitas sebesar 3B5T itu dengan restrikulisasi, dengan maksud untuk menurunkan bunga dari 12-14% menjadi 67% dan mungkin jangka waktu polis juga akan lebih diperpanjang. Tentu itu sangat memberatkan bagi nasabah yang sudah sudah lama menurutkan penerbangan 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 ini. Jadi kalau B2B itu tidak cukup, namun di lain pihak skema PMN ini tidak memberikan satu hal yang mengembirakan bagi nasabah di samping juga sangat memperbadi APPN. Jadi kita menghadapi si malakama yang sungguh teramat sulit saat ini dengan dua skema yang tersaji saat ini. Baik, oke nanti kita akan lanjutkan. Kami akan coba menghubungi kementerian BUMN untuk mengkonfirmasi hal ini dan juga bersama seluruh narasumber kami. Tetaplah bersama kami, pemirsa dalam Hot Ekonomi.